Halo Sobat PMI, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Sobat PMI berada. Kembali lagi di segmen kesayangan kita, Dosis Dr. Ngeksis. Oke, bersama saya kali ini dengan Dr. Siti Mariam, kita akan bahas nih bagaimana sih tips menjaga kesehatan di musim kemarau, tepatnya di puncak musim kemarau. Let's check it out. Memasuki puncak musim kemarau, di mana diterjadi peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, atau biasa juga disebut musim pancaroba. Nah, di musim pancaroba ini, kondisi cuaca sangat tidak stabil, sehingga kita dituntut untuk menjaga kesehatan jasmani kita lebih baik lagi. Nah, untuk menghindari berbagai penyakit seperti batuk, pilek, kemudian demam, diare maupun demam berdarah, kita ada beberapa tips nih yang bisa kita berikan untuk Sobat PMI semua. Nah, yang pertama yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi sayur dan buah dan gizi seimbang. Kemudian yang kedua, dengan menjaga hegenitas dari tangan kita sendiri, yaitu dengan melakukan cuci tangan dan atau mengurangkan hand sanitizer sebelum makan dan minum. Kemudian yang ketiga, yaitu bersihkan tubuh kita dari kuman-kuman, yaitu dengan rutin mandi dua kali sehari. Ingat, dua kali sehari ya, bukan dua hari sekali. Nah, yang keempat, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Nah, untuk yang kelima nih, yang kelima adalah untuk menambah suplemen vitamin kita, yaitu bisa dengan mengkonsumsi vitamin C setiap harinya. Nah, apa sih hasil vitamin C untuk menjaga kekebalan tubuh? Yang pertama, vitamin C sendiri itu bersifat sebagai antioksiden, sehingga bisa menghindari kita dari berbagai penyakit dan radikal bebas. Nah, yang kedua, vitamin C juga dapat menurunkan kondisi tekanan darah kita. Nah, dengan menurunkan tekanan darah pada beberapa pasien hipertensi, itu bisa membantu menurunkan tensi pada pasien itu sendiri, sehingga untuk kejala-kejala tensi seperti kepala terasa pusing, maupun leher yang terasa kaku, itu bisa dihilangkan. Selain itu, vitamin C juga berguna untuk membantu penyerapan zat besi dalam tubuh, kemudian juga dapat menurunkan tekanan darah. Kemudian yang terakhir, vitamin C juga membantu kulit kita untuk menjaga kekencangan kulitnya, yaitu karena dia memproduksi, memeningkatkan produksi dari kolagen. Nah, berapa sih kita harus konsumsi vitamin C setiap harinya? Untuk dosis maksimalnya, padahal sebagai suplemen, itu kita konsumsi 500 mg per hari. Kemudian, kalau misalnya kita kondisi sakit, itu maksimal dosis selain 1000-2000 mg per hari. Nah, dari mana aja sih asal vitamin C? Selain dari sayur dan buah-buahan, kita juga bisa konsumsi dari suplemen, kemudian atau juga bisa dengan booster vitamin C. Nah, salah satu booster vitamin C bisa sobat temukan nih di PMI Surakarta. Nah, itu tadi beberapa tips untuk menjaga kesehatan tubuh kita di puncak musim kemarau. Untuk episode selanjutnya, bahas apa lagi ya? Comment di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Youtube kita. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.